Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang kaki yang kuat seperti kaki rusak. Mungkin Anda hari-hari ini sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi masalah yang rumit. Mintalah dan berdo'alah kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kaki yang kuat seperti kaki rusak untuk bisa berjejak di bukit-bukit persoalan kehidupanku. Tuhan berikan aku kaki yang kuat. Salah satu keistimewaan rusak atau kijang ialah memiliki tulang kaki yang kuat. Ketika musuh mengejar, ia bisa berlari dengan sangat kencang. Selain berlari kencang, ia bisa juga berjejak di bukit-bukit terjal, bahkan di bukit batu sekalipun. Bagaimana bisa? Karena ternyata rusak memiliki kuku yang jentik. Bukit berbicara tentang masalah, persoalan, tantangan, dan rintangan. Terkadang, sakin beratnya persoalan hidup, ada banyak orang yang tertunduk lesu. Bahkan tidak sedikit yang berusaha mengakhiri jalan hidupnya. Dilansir dari CNN Indonesia, 26 September 2020, Internasional for Society Prevention atau EISPI melaporkan setiap 40 detik seseorang mengakhiri nyawanya. Hampir 800 ribu orang setahun di seluruh dunia, ucap muratkan. Presiden SP, fantastis suatu keputusan jauh dari nalar ataupun akal sehat. Ketika berada di persimpangan jalan atau di ketutus asaan, ia tidak bisa melihat pertolongan dan jalan keluar. Giliru, ia menempuh jalan pintas. Ia berpikir dengan mengakhiri hidup dapat membereskan persoalannya. Untuk itu, ribuan tahun yang lalu, Nabi Habakkuk memberikan solusi. Alah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Seperti mana dalam Habakkuk 3 ayat 19. Habakkuk menyadari bahwa kaki yang biasa-biasa tidak akan kuat menanggung depan. Yang melanda hidup sehari-hari. Sehingga diperlukan kekuatan dari Tuhan. Untuk memiliki kaki yang kuat seperti kaki rusak. Yang bisa berjejak di bukit-bukit persoalan. Orang hebat adalah pribadi yang sanggup mengangkat wajahnya. Dan berdiri tegak di atas bukit persoalan kehidupannya. Yang menerpa setiap saat. Bukan, bukan orang yang mencari kambing hitam. Yang mempermasalahkan orang lain atas situasi yang tidak menguntungkan dirinya. Karenanya, mintalah kaki yang kuat seperti kaki rusak. Hal ini berbicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Masa depan, keberhasilan, kesembuhan mungkin belum Anda alami. Belum Anda lihat. Belum Anda rasakan. Justru yang sedang terjadi adalah badai hidup. Karenanya, perkuatlah tulang kaki imanmu. Supaya Anda bisa mendaki bukit persoalan. Bukit masalah. Bukit penyakit. Bahkan, jika perlu, terbanglah di atas badai kehidupanmu. Terbang dengan iman. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sumber kekuatan hidupmu. Katakanlah, Aku hari ini karena kemurahanmu. Aku hidup hari ini semua karena kebaikanmu. Terima kasih Yesusku. Engkau sungguh baik. Teramat baik. Dan sangat baik. Tetap semangat dan antusias. Salam sehat. Merdeka.